Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau perbaikan lampu ya ini kata yang punya mobil ya kata supirnya jadi lampu pendek lampu deket ya yang sebelah kanan itu mati nih yang sebelah kiri hidupnya jadi untuk lampu dimnya atau lampu jauhnya ya itu kanan kiri gak ada masalah cuma untuk yang sebelah kanan yang pendeknya yang deketnya itu gak nyala tapi untuk jauhnya normal semua ya ini kemudiannya banyak ya bisa mungkin bohlamnya putus juga bisa kalau bohlam gak putus kemungkinan sekering ya putus juga bisa jadi untuk sekering ya itu kanan kiri untuk lampu deket itu beda-beda tapi kalau untuk lampu jauhnya itu satu sekering tapi kalau untuk lampu deket lampu pendeknya ya untuk kanan kiri itu sekeringnya beda-beda ya masing-masing kalau sekering gak putus kemungkinan soketnya ya kalau soket rusak atau kropos ya ngepong itu juga bisa ya terkadang malah nyala terus ya nanti saya cek dulu ya bohlamnya dulu samut, jungkit ini kabinnya dulu nih dan ini ya ini ya soketnya lepas dulu untuk soket gak ada masalah tuh bagus ya gak ngepong gak kosong ya kebelnya juga bagus kita buka ya tutupnya dulu ini karitnya ini penting ya untuk sekedar masukkan untuk teman-teman misalkan pas mau ganti bohlam itu gak ada tutupnya itu harus dikasih ya ini kalau gak ada tutupnya ini air bisa masuk tuh ini juga ada airnya tuh ini kurang kenceng masuknya nih kalau air masuk nanti bohlam gampang putus biarkan gak ada tutupnya kayak gini pakai ini aja pakai lakban atau apa yang mening ditutupin ya soalnya kalau hujan pasti kalau gak ada tutupnya pasti air masuk ini ya tutupnya udah kebuka tinggal bolana nih ini kan ada kansingnya ya kayak kawat nih tekan berong dikit nah nah itu ya lalu kita ambil nih nah ini akan putus nih tuh putus ya ini pendeknya yang putus nah nanti ya saya coba dulu ya pasal dulu di soket aja nih buat bukti nih ini ya saya coba nih ini lampu pendek saya nyalain tuh mati ya itu yang sebelah karena hidup ini jauhnya nih nah ini dimianya nih pendeknya mati ya ini harus diganti ya kalau udah putus memang harus diganti ini udah saya siapin ya untuk pengantinya ini yang baru nih ini ya ini disini ya beli tadi harganya 55.000 ya mungkin terkadang ya tiap terang mungkin beda harga ya mungkin karena mungkin faktor jauh ya jauh dari maksudnya transportasi juga bisa ini harganya ya 55.000 ini ini 24V ya jangan saya beli ini kan mobil truk ya kalau mobil pribadi mobil kecil itu 12V tapi kalau keudaraan yang besar tuh 24V ya nah ini penting banget ya jadi untuk teman-teman ya khususnya supir kan udah banyak banget yang bisa perbaikan diri waktu masang bulan baru ada dia jangan sampai salah pegang ini ini merek Filip ya nah ini ini kadang sepele ya tapi kalau kita gak tahu akibatnya fatal nah ini ujung ini ini jangan disentuh ya ini yang warna soklat ya ujungnya jangan disentuh kalau disentuh saya juga gak tahu ya ada apanya gak tahu ini jadi mudah putus bukannya langsung putus enggak gamang putus ini kalau yang ujung ya yang cukup disentuh jadi kalau masang nih yang belakang nih belakangnya ini juga ada petunjuknya nih nah ini itu kan tanda silang nih peringkatan ujungnya jangan disentuh ya itu kan pokoknya kalau masang yang ujung warna soklat jangan disentuh ini saya coba dulu ya soalnya saya pernah beli bolan bolan baru bener-bener balu setelah saya pasang gak nyala padahal posisinya gak putus tapi gak nyala ya mungkin temen-temen udah berangal itu dari soko ahli ya beli baru tapi setelah saya pasang gak nyala udah pusing ya udah cek-cek kabel ternyata bolamnya bisa mucak dulu ya sama pas mau nyalain lampu seketa yang pendek itu ya itu lampu pendeknya nah ini jauhnya nih ini jauh ini pendek ini jauh ini pendek ya samatin lagi ya lampu pendek nih besar pendek tuh jauhnya tuh jauh tuh nah sekarang udah bener ya saya kalau beli bolan baru selalu saya cek dulu saya pernah ya gak sekali dua kali jadi bolan baru itu malah gak nyala padahal gak putus terus bola muci juga pernah setelah dipasang malakong slide jadi saklah gak dihidupin nyala itu pernah terjadi ya saya juga gak tau kenapa ya jadi kalau setiap bolan baru terus halogen ya kita coba dulu ini kan udah selesai ya nanti saya pasang aja nih yang penting ya waktu masang jangan dipegang ujungnya ya pegang ininya nih masukin ini kalau dipegang ujungnya gampang putus gak langsung putus cuman gampang putus itu juga ada ya jadi di tempatnya tuh ada tuh kan di silang ya jangan dipegang ujungnya ya saya pasang dulu kita masukin ya sesuai tempatnya nih ini kan ada coakan ya dipasin nanti kalau masih kalau udah kuasang nih kawatnya masukin ya nah tuh udah masuk jangan lupa nih karetnya nih ini penting nih pokoknya kalau pas nganti bolam gak ada karetnya usahakan ya ditutup mungkin kalau beli kan susah biasanya harus pakai apa tempatnya ya pakai ini aja pakai lah ke pantau apa yang penting gimana caranya biar airnya masuk soalnya kalau gak ada karetnya nanti air masuk bolam gampang putus udah masuk sekarang tinggal pasang soketnya ini segera masukkan ya teman-teman penimbangan nih ini kayaknya soketnya udah gantian ya tuh bukan langsung waktu ganti soket kayak gini ini jangan langsung main potong ya kecuali udah biasa udah tau jalurnya gak apa-apa tapi kalau misalkan belum tau jalurnya caranya bidonnya udah ada ya kita potong satu persatu ini ya ini kan kaki tiga nih satu dua tiga yang sebelah kiri ini masa biasanya kabarnya warna hitam kadang-kadang hitam strip kuning nih yang penting ada warna hitam nih ini masa nih yang tengah ini buat lampu pendek yang kanan buat lampu jauh jangan kebalik ya saya ulangi lagi ya ini kan kaki tiga satu dua tiga yang sebelah kiri untuk kabel masa atau min ya yang tengah nih yang atas nih tengah ya bagian atas itu untuk lampu pendek lampu strum ya kabel strum lampu pendek dan di sebelah kanan itu kabel strum lampu jauh atau lampu dim jadi waktu kita pasang itu jangan kebalik maksudnya kalau bingung caranya jangan langsung main potong potong satu sambungin potong satu sambungin itu kalau mau ganti soket ya tapi kalau udah tahu jalurnya gak apa-apa main potong aja gak apa-apa yang penting yang sebelah kiri nih kabel masa atau min yang tengah lampu pendek yang kanan lampu jauh atau lampu dim ya soalnya nanti kalau salah pasang nanti nyalanya kebolak-balik malah kadang nyalain alat sebelah mati itu ya terusnya tinggal cepin aja masukin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya coba dulu ini lampu pendek ini lampu dim semuanya tuh